Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video yang kedua ini kita akan belajar Bersama untuk membuat sebuah akun dari formatif Jadi langkah-langkah untuk mengenal formatif ini Dalam membuat akunnya Jadi Bapak Ibu nanti pastikan masuk dulu ke websitenya formatif Kemudian sign up atau mendaftar Kemudian memilih perannya sebagai guru Dan mengisi beberapa tampilan atau isian Sehingga nanti informasinya lengkap Dan kita bisa menggunakan akun formatif Nah sekarang mari kita bersama-sama Bapak Ibu Pastikan Bapak Ibu biar nanti tidak mengalami kekeliruan Atau perbedaan dalam hal tampilan Kita sepakati dulu kita menggunakan browser Chrome Kenapa aku pakai Chrome? Informatif ini Bapak Ibu belum mensupport dalam bahasa Indonesia Tapi dengan bantuan Chrome kita bisa menggunakan tanda petik ini ya Dari language atau bahasa Kita bisa menggunakan Chrome yang bisa nanti men-translate otomatis Yaitu tampilan bahasa Inggris yang ada di websitenya formatif Menjadi bahasa Indonesia Jika Bapak Ibu mengalami kekurangan Atau mungkin ketidaktahuan tentang tombol-tombol Atau mungkin informasi di dalam website formatif Baik sekarang kita menuju ke langkah yang pertama Mari Bapak Ibu kita menuju ke Ini ya HTTPS APP.formatif.com Garing login Ya Oke kita langsung praktek saja ya APP.formatif Formative.com Garing login Oke saya akan masuk ke browser saya Ini Bapak Ibu ya Jadi APP.formative.com Garing login Nah jika Bapak Ibu mengalami bingung apa ini dan sebagainya Ini bisa dirubah Bapak Ibu ya Bisa menggunakan bahasa Indonesia ya Tapi kalau masih bisa menggunakan bahasa Inggris ya Pakai bahasa Inggris gak apa-apa ya Nah kita akan sign up Kita biar cepat menggunakan sign up pakai Google Akun Google kita Bapak Ibu ya Jadi silahkan di klik akun Googlenya seperti ini Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu silahkan pilih akun Google mana yang akan dipakai Misalkan contoh saya pakai ini aja Bapak Ibu Nah akan muncul seperti ini Klik lanjutkan Nah terus kita akan dibawa ke tampilan Ini Bapak Ibu ya Kita tunggu sebentar Sabar masih loading Kita lihat sebentar Bapak Ibu masih loading Proses Nah ini ya Ini Aduh ini apa Pak? Bahasa Inggris Indonesia nya apa ini ya Nah kita terus dimakan aja Bapak Ibu Apa sih ini? Nah gitu ya Nah mari kita atur akun Anda Sebagai guru atau sebagai murid Nah itu ya Jadi sebagai guru atau teacher Klik teacher seperti ini Saya menyetujui ya Kalau Bapak Ibu masih bingung Apa sih bahasa Inggrisnya ya Saya setuju dengan ketentuan layanan Nah klik menerima Oke Oke deh Nah terus kemudian Ini apa ini? Nah kita cek aja Bahasa Inggrisnya apa sih? Menyiapkan itu mudah Setidaknya satu guru terdaftar Saya bekerja di mana? Bapak Ibu sebagai guru di sekolah Atau enggak bekerja di sekolah? Nah kita pilih yang bekerja di sekolah Nah silahkan diisi Bapak Ibu ya Nah ini sekolahnya Misalkan SMA Negeri 22 Surabaya Nah kalau seandainya Bapak Ibu enggak menemukan sekolahnya Yaudah Kita klik aja Tidak menemukan sekolah Nah maka kita isi aja Bapak Ibu Nah sekolahnya kita isi sendiri SMA Negeri 22 Surabaya Kemudian negaranya Indonesia Kita cari Indonesia Kemudian kotanya Surabaya Nama depan boleh Nama belakang Aris Eka Prasetya Oke Memanggilnya misalkan Pak Aris Nah untuk Ini bukan pilih nilai ya Bapak Ibu Ini adalah Kita terus jemakan bahasa Inggris aja Nah biar Bapak bingung ya ini ya Jadi grade-nya yang kita ajar Kita ngajar kelas berapa? Nah kebetulan saya ngajar kelas 12 Nah seperti ini Dan ngajar kelas 10 Bisa dipilih banyak Bapak Ibu ya Monggo Kelas berapa aja Subjek ini adalah mapelnya Dipilih mapel apa? Nah sample sejarah History Nah ini Bapak Ibu ya History Atau Bapak Ibu mau Milih apa lagi? Monggo silahkan dicari dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya Nah jika sudah Let's go Nah Maka Sekarang kita dibawa ke dashboard Nah akhirnya Selesai deh Ready to save time and make Oke kita tutup dulu aja Remin me later Nah ini ya Bapak Ibu Ini adalah tampilan dari Apa namanya Dashboard kita Nah kalau misalnya Bapak Ibu pengen tau Dashboard atau akunnya Klik ini Bapak Ibu My account Nah seperti ini Kita lihat Akun info Kita klik Kita lihat Infonya kita lihat Bapak Ibu Oh iya bener ya Bapak Ibu bisa merubah-rubah Misalkan dikasih Foto atau apa Ya diganti Apa Gambar Misalkan Kok gambar Dikasih foto Boleh ya Misalkan bisa kasih foto Bapak Ibu Bentar Nah ini aja Fotonya Nah seperti ini Oke Ternyata fotonya Enggak mau dirubah Yaudah Enggak masalah Nah ini Bapak Ibu ya Ini adalah Tentang Yang kita Apa namanya Akun kita Jadi kita ini ada Namanya Kemudian Nickname atau panggilannya Oleh siswa emailnya Dan sebagainya Terus kemudian Kita bisa Ini karena kebetulan Gak ada Gak ada bahasa Indonesia Bapak Ibu ya Makanya ada Inggris Nah ini ya Siapa kita cek Indonesia ada gak ya Indonesia Oh gak ada ya Berarti kita pakai bahasa Inggris aja Sebagai apa Teacher Posisinya Nah yaudah Sebagai Teacher lah Oke Kemudian Ngajar kelas berapa Subyeknya History Sudah Ini ya Bapak Ibu ya Oke terus Kita juga Pengen Kalau pengen lihat Bapak Ibu ya Ini setting ini apa sih Bisa di cek aja Di sini ya Ini adalah settingan Untuk akun kita Jadi ini Bapak Ibu Contoh ya Warna Ini nilainya Kalau misalkan hijau Itu berarti nilainya 75 sampai 100 Kalau nanti ada Warna kuning ya Nah ini berarti nilainya Sekian Seperti itu Nah ini adalah Untuk settingan Kalau Bapak Ibu bingung Bisa bahasa Indonesia kan Nah ini ya Terus kemudian Perujukan itu apa ya Bahasa Indonesia nya Bahasa Inggris nya Ini Kalau Bapak Ibu Pengen merekomendasikan Ini ke temannya Bisa di share Lewat Facebook Atau Twitter Munggo Nah Ini Rencana itu Plan Plan Nah Bapak Ibu Ini ya Bapak Ibu ya Saya tunjukkan Bahwa Akun yang kita miliki Ini adalah Akun Uji Coba Atau Trial Saya pakai bahasa Inggris Ya Bapak Ibu Masa apa Bingung malah Nah ini ya Bapak Ibu ya Jadi yang kita miliki Ini adalah akun Silver Trial Nah Ini ada batasannya Bapak Ibu Ini adalah batasannya Sampai Januari 2 Januari 2025 Berarti setelah ini Berarti kita Akunnya sudah Hangus Enggak bisa Kalau Bapak Ibu Nanti mau berlangganan Bisa ini ya Jadi bisa berlangganan 15 dolar per bulan Atau mungkin yang gold Ya Munggo Silahkan nanti Tinggal membelinya Kalau mau Kalau misalkan enggak ya Kita belajar aja Pakai akun yang trial ini Tapi ada batasannya Nah Karena ada batasannya ini Bapak Ibu Maka Kita nanti Enggak fokus Untuk mengelola kelas Tapi fokus pada Pembuatan soal raja Yang penting Bapak Ibu bisa membuat Beberapa akun Eh kok Beberapa akun Beberapa konten Dan beberapa soal Sehingga nanti bisa Diuji cobakan Pada siswa Untuk pembelajarannya Ya Itu Bapak Ibu ya Jadi nanti Harap dipahami Kalau kita sekarang Hanya pakai akun yang trial Ada batasannya Nanti bisa dicek sendiri ya Sampai tanggal berapa Januari Atau mungkin tahun berapa Seperti itu Jadi kalau enggak salah Itu cuma 5 minggu Bapak Ibu ya Jadi 5 minggu saja Batasannya Baik Sekarang kita akan Coba Bapak Ibu ya Langsung setelah tahu Ini akunnya Nah sekarang kita Masuk ke dashboard kita Nah ini Bapak Ibu Nah kebetulan Ini kan belum ada Kelas ini Bapak Ibu ya Masih kosong ya Maka kita bisa Gini Kalau basenius saja ya Kita akan bikin kelas Bagaimana cara Bikin kelasnya Tinggal klik ini Bapak Ibu Kelas baru Atau Bapak Ibu bisa masuk Kelas ini Kan belum ada kelasnya nih Nah Silahkan klik Create new class Nah Kemudian silahkan Dikasih nama kelasnya Misalkan kelas Sejarahnya Pak Aris Nah seperti itu Mau diganti warna Mungkin warnanya Ini monggo Mungkin dikasih Apa namanya Singkatan Misalkan Kelas sejarah KS Ini untuk Kelasnya Bukan nilai ini Bapak Ibu ya Ini adalah Untuk kelasnya Nah ini ya Grade-nya itu Untuk anak kelas 10 Sama kelas 12 Subyeknya mapelnya History Sekalian sudah Klik grade class Seperti ini Nah Maka Sekarang kita sudah punya Kelas nih Bapak Ibu Nah ini ya Kelas sejarahnya Pak Aris Silahkan Bapak Ibu Kalau mau Menambahkan siswa Bisa dengan cara ini Add student Add student Kita bisa meng-copy Link ini Ya ini bisa di-copy Seperti ini Kemudian kita share Kepada siswa kita Ayo anak-anak Silahkan ya Nanti masuk ke kelasnya Pak Aris ya Nah seperti itu Biar nanti dia Masuk sendiri Melalui Link ini Bapak Ibu Nah ini sudah masuk ya Ke kelas Tinggal nanti Klik join Tapi sebagai siswa Ini kebetulan Saya pakai akun Apa namanya Akun teacher Jadi gak bisa masuk Bapak Ibu Seperti itu Nah langkah yang kedua Kita misalkan Siswanya itu Bingung pakai HP Kita bisa mengisikan Ini nama Nama depannya Misalkan Aris Nama belakangnya Misalkan Susetio Nah Emailnya Misalkan Apa gitu ya Misalkan apa Emailnya Aris At Gimel Dotcom Nah ini ya Kemudian passwordnya Tinggal diisi Dan sebagainya Seperti itu Itu untuk Memasukkan siswa Tapi sebaiknya Bapak Ibu Pakai yang ini aja Kelas join Nah Untuk pembuatan kelas ini Bapak Ibu Tidak diwajibkan Dalam dikelatih Karena Karena waktunya Cuman satu minggu Ya Dan Masa Apa namanya Masa Untuk trialnya Cuman satu bulan Kalau kita mengelola kelas Biasanya kalau kelanjutan Terus-terus Akhirnya lupa Lo belum dikoreksi Akhirnya Sudah hangus Akunnya Nanti repot juga Seperti itu ya Jadi itu ya Bapak Ibu Cara membuat kelasnya Nah Sekarang bagaimana Cara untuk Membuat Kontennya Jadi Bapak Ibu bisa nanti Bikin Konten Bisa klik home Seperti ini Nah ini ada Create Bapak Ibu ya Create atau membuat Tinggal diklik Seperti ini Ada tiga Hal yang bisa kita Pakai Formatif ini Bikin soal Lesson ini Bikin pelajaran Practice set Ini adalah untuk Mempraktek ya Langsung di kelas Seperti itu Nah Yang kita bahas Bapak Ibu Ada dua ini Bapak Ibu Bikin soal Sama bikin konten Ya Sedangkan Bapak Ibu Kalau mau mengupload Sendiri kontennya Silahkan Atau mau bikin Pakai bantuan AI Membuat Auto-generate Formatif Ya pakai AI Juga bisa Atau Bapak Ibu Mengimpor Menggunakan Googlenya Juga bisa Nah oke Yang akan saya tunjukkan Sekarang adalah Kita akan bikin dulu Bapak Ibu konten Bagaimana caranya Klik lesson Seperti ini Diklik saja Nah ini Bapak Ibu ya Terus kemudian Nanti kita akan Dibawa disini ya Untuk bikin Lesson Macem-macem Misalkan bikin Apa namanya Slate Bagian apa Mongo Kita ketikan Dulu Bapak Ibu Disini Misalkan materi Materi 1 Seperti itu ya Terus kemudian kita bisa Bisa bikin Apa namanya Question Atau konten Kita bisa Apa ini Menggambar Slate Atau kita bisa Mengimpor Dari Google Slate Atau Ini tapi gak bisa Ini karena harus beta Bapak Ibu Seperti itu Oke kita lanjut aja Nah biar gak bingung Pakai bahasa Indonesia Nah kita langsung Sekarang ya Kita akan bikin Konten Kita tinggal klik Seperti ini Ada beberapa Pilihan konten Bapak Ibu Ada yang Konten suara Ada embed Ada gambar Ada bagian Yang berpasangan Macem-macem ya Disini ya Ada video Dan sebagainya Ada respon Jenis pertanyaan Ada Respon audio Ini Bapak Ibu Nanti bisa Mengeksplore sendiri ya Bisa Banyak sekali Nah kita akan coba Bapak Ibu Untuk bikin konten Misalkan Konten Teks Nah seperti ini Kita pilih yang Teks Nah misalkan Seperti ini ya Bapak Ibu ya Kita berikan aja Disini materinya Materi yang akan Kita bahas Adalah Tentang Sejarah Demokrasi Terpimpin Di Indonesia Pada tahun 1959 Sampai Eh sorry Sampai 1966 Nah Kita bisa Ini berbentuk Teks ya Bapak Ibu ya Kalau mau Kita Vote Longgo ya Misalkan sejarah Dan orang yang terpimpin Kita vote Seperti ini Silahkan ya Mau nambah lagi Nah konten yang Lainnya Tinggal klik plus ini Monggo Silahkan Mau Pakai suara Pakai menanamkan Atau kita suara ya Kita coba ya Suara dulu Mulai rekaman video Tinggal klik ini Bapak Ibu Kalau ada Videonya tinggal klik Ijinkan Karena Mikrofon ya Ijinkan Nah kita Tinggal Ini udah ngerekam ya Sorry Oke ini Sudah ngerekam Sudah ngerekam Oke 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 Terhenti Nah ini Bapak Ibu ya Kita lihat hasilnya Kita upload ini Sebentar Oke kita cek Jintan Nah ini kita Tinggal Ini udah ngerekam ya Sorry Oke ini Sudah ngerekam Sudah ngerekam Oke kita tambahkan audio Nah nanti Bapak Ibu bisa Apa ya Ini kalau mau ganti Monggo Kalau mau nambah lagi Menghapus juga bisa ya Atau kita tambah lagi Bapak Ibu ya Bikin konten apa lagi ya Kita Mau Anu aja Mau Gambar Oke Kita masukkan gambar sekarang Bisa gak ya Kita coba Tadi karena gak berhasil ya Bapak Ibu Kita mengupload gambar tadi Kita coba Kita coba lagi Bapak Ibu Semoga bisa Ini aja Gambarnya Tokoh Nah ini Bisa gak ya Oke kita lihat Gambar Oh bisa ya Gambar bisa Oke Sekarang kita minta Bantuan AI Bapak Ibu ya Untuk bikin konten Bantuan AI ya Kita klik Seperti ini Kita minta Dibikinkan konten Jenis konten Bagian teks Sejarah Demokrasi Terpimpin Di Indonesia Nah Ini ya Great Genrennya Tentang Apa ya History kan Gak ada ya History History Sejarah ya Sejarah Oh iya Biografi bisa Sejarah Tidak bisa Biografi aja Kalau gitu Biografi Rasa jelas Bahasa Inggris Gak bisa dirubah Bapak Ibu ya Minimal Wattconnya Berapa ya Empat Maksimalnya Lima aja Oke Oke Kita coba Bapak Ibu Oh ini sudah dibuatkan Bapak Ibu Ternyata Sebentar Bapak Ibu Kita coba Dulu Ini ternyata Sudah jadi Ini Bapak Ibu Ini soal Ini Sebentar Ini padahal Saya Bagian Text Ya oke Kita coba Kita Regenerate Nah ini Bapak Ibu Dalam bentuk Bahasa Inggris Indonesian Guide Oke Jika Ini sudah cocok Kita klik Add Maka nanti Akan dimasukkan Kontennya Di sebelah sini Nah Seperti itu Atau Bapak Ibu Mau Nambahin lagi Ini Apa Misalkan Apa ya Intran Banyak Bingung Titik panas Titik panas Pilihan segaris Tabel Tanggapan video Coba Kita klik Ketik pertanyaan Di sini Oh Tentang video Ya benar Jadi Misalkan Sesuakan merekam Respon video Jadi Setelah Setelah Kamu Mempelajari Mempelajari Materi Buatlah Buatlah Video Singkat Tentang Demokrasi Terpimpin Nah Seperti itu Bapak Ibu Sesuakan merekam Respon video Nah Tunjukkan Pekerjaanmu Gunakan Fabrik Oke Ini contoh ya Bapak Ibu Terus Kemudian Apalagi ya Kita minta AI lagi Atau gimana Oke Anggap aja ini ya Bapak Ibu ya Sudah Kita sudah selesai nih Seperti ini ya Nah terus bagaimana Cara untuk melihatnya Caranya adalah ini Klik Peratinjau Nah nanti Akan terlihat Seperti ini Ini peratinjau Di siswa Bapak Ibu ya Kita tunggu sebentar Masih loading Nah ini Bapak Ibu ya Jadi Membaca materi 1 Karena belum ditugaskan ya Oke Kemudian Klik Start Kemudian Bisa membaca materinya Nah Bisa membaca suaranya Mendengarkan suara Melihat foto Kemudian Ini adalah Siswa merekam ya Jadi nanti dia bisa Merespon Membuat video disini Seperti itu Tinggal mengupload Atau Langsung record video Seperti itu Oke deh Itu Bapak Ibu ya Jadi itu adalah Peratinjau Dan ini bisa kelihatan ya Ini dalam bentuk HP Ini dalam bentuk tablet Ini dalam bentuk laptop Oke deh Seperti itu Nah Jika Bapak Ibu pengen Materi konten ini Itu bisa Ditugaskan pada siswa Kita bisa Assessment Ya Oke Kita pakai bahasa Inggris Siap biar Nggak bingung Oke Jadi ini preview ya Kemudian kita tutup preview nya Kita bisa menugaskan Atau nanti digerim ke siswa Tinggal klik asin Ini Bapak Ibu Terus kemudian Pele yang mana Dimasukkan ke kelas Atau siswa sembarang Siswa sembarang itu adalah Siswa undangan Atau mungkin Apa ya Di luar kelas kita juga bisa Oke kita pilih aja Yang di dalam sama yang di luar Nggak masalah ya Seperti itu Jika sudah kita klik Adjust Atau settingannya Bapak Ibu Nah tinggal dipilih aja Ini untuk mengetahui ya Dalam bentuk apa Homework Lesson Critics Atau quiz Oke kita pilih yang untuk Homework saja Nah maka Kalau homework ini Kita bisa mengatur Kapan bisa dikerjakan Oh hari ini Mulai jam Setengah 6 Sampai kapan Oh ya Mungkin sampai tanggal 30 Waktunya berapa Berapa menit Kita bisa merubah Misalkan 60 menit Nah seperti itu Nah disini Berapa kali siswa bisa mengerjakannya Oh satu kali After submission Selalu Apa namanya Diikuti ya Seperti itu Jika sudah semua Diatur settingannya Klik Send Atau ditubaskan Nah Jika sudah Maka disini terlihat Bapak Ibu ya Kalau ini sudah Siap untuk Ditugaskan Kepada siswa kita Nah ini ya Sudah tertugaskan Nah ini sudah muncul Nah kita tinggal Tutup Close Nah kita tinggal Klik present Ini Bapak Ibu Kita klik present Seperti ini Maka kita bisa Lihat nih Nah Ini adalah link Kita copy ya Linknya Atau mungkin Bapak Ibu Bisa melihat GRCOP Ini yang di share Ke siswa kita Ayo anak-anak Silahkan untuk Materi hari ini Masuk ke sini Atau Yang sudah ada Di Kelasnya Bisa langsung Dilihat Di kelasnya Sudah ada Seperti itu Kalau dia belum di kelas Maka kita copy saja Link ini Tinggal nanti Ditempel Atau mungkin Dibuka sama siswa Dan siswa bisa langsung Melihatnya Oke kita lihat ya Bapak Ibu ya Hasilnya seperti apa ya Oke Saya Sebagai Siswa di luar ya Oke Quest Kamu Oke kita lihat Hasil Yang kita Bikin tadi Seperti apa Ini ya Materi yang pertama Mulai We Ya 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 Oke deh Kita paca Nah kita Ya oke Mau dijawab gak ini Kalau dijawab Tinggal direkam Nah Atau apa Atau direkod screen Boleh Untuk di capture yang mana Nah Misalnya seluruh layar Gitu ya Klik Bagikan Oke deh Selesai Oke 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 Selesai Nah seperti ini Bapak Ibu Ini misalkan Merkam layar Kita sudah Sip Selesai Di upload Ke Tadi materinya Tadi Itu pekerjaan sudah selesai Seperti itu Nah ini ya Videonya Kita cek Nah seperti ini Bapak Ibu Ini misalkan Merkam layar Nah kita klik Add video Kita sudah Klik Submit Are you want to Submit Submit Selesai Wah Kenapa kok 0 Karena memang gak ada Skornya Karena memang tadi gak ada Skornya Jadi masih Poinnya masih 0 Kecuali nanti ya Di video berikutnya Kita akan Belajar Untuk membuat Yang namanya Konten Atau soal Evaluasi Nah di video yang ketiga Kita akan belajar Bagaimana Untuk Membuat evaluasi Ya Seperti apa Jangan kemana-mana Nanti kita akan Belajar bersama Bikin soal Terus bagaimana Cara Mengaksesnya Termasuk Saya tunjukkan Nanti siapa saja Siswa yang sudah Mengerjakan soal Dan sebagainya Jangan kemana-mana Tetap di channel RSK Presiden Oficial Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh